Inilah surat Rasul Paulus yang kedua kepada Jemaat di Korintus, pasal 1. Dari Paulus, seorang Rasul Kristus Yesus atas kehendak Allah, dan dari Timotius, sedara kita dalam Kristus, kepada Jemaat Allah di Korintus, dan kepada semua umat Allah di seluruh daerah Ahaya. Semoga Allah, Bapak kita, dan Yesus Kristus, Tuhan kita, memberikan berkat dan damai sejahtera kepada kami. Paulus bersyukur kepada Allah. Terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita, Yesus Kristus, Bapak yang penuh belas kasihan, dan Allah dari segala penghiburan. Ia menghibur kami dalam setiap masalah yang kami hadapi, sehingga kami juga dapat menghibur orang lain yang mempunyai masalah. Kami dapat menghibur mereka dengan penghiburan yang kami terima dari Allah. Kami mendapat bagian dalam berbagai penderitaan Kristus. Dengan demikian, kami juga mendapat penghiburan melalui Kristus. Jika kami menghadapi masalah, maka hal itu merupakan penghiburan dan keselamatan bagimu. Jika kami mendapat penghiburan, itu merupakan penghiburan bagi kamu. Itu menolong kamu untuk menerima penderitaan dengan sabar, seperti penderitaan yang kami alami. Harapan kami terhadap kamu sangat teguh. Kami tahu bahwa kamu juga ikut menderita bersama kami, dan juga mendapat penghiburan bersama kami. Saudara-saudara, kami mau supaya kamu tahu tentang penderitaan yang kami alami di Asia. Kami mendapat beban yang besar di sana, yang lebih berat daripada kekuatan kami. Sampai kami putus harapan atas hidup kami. Dalam hati kami telah yakin bahwa kami akan mati. Hal itu terjadi supaya kami tidak yakin pada diri kami sendiri. Tetapi percaya kepada Allah, yang membangkitkan orang mati. Allah sudah menyelamatkan kami dari bahaya kematian yang besar, dan akan terus menyelamatkan kami. Kami sudah menaruh pengharapan kami kepadanya, dan dia akan terus menyelamatkan kami. Dan kamu dapat menolong kami dengan doamu. Kemudian banyak orang akan bersyukur untuk kami, bahwa Allah telah memberkati kami, karena banyaknya doa mereka. Perubahan rencana Paulus Inilah yang kami banggakan. Dan aku dapat mengatakan dengan segenap hatiku bahwa itu benar. Dalam segala hal yang sudah kami kerjakan di dunia ini, kami melakukannya dengan hati yang jujur dan murni dari Allah. Dan hal itu semakin nyata dalam perbuatan yang kami lakukan bersama dengan kamu. Kami melakukannya karena anugerah Allah, bukan karena hikmat yang dari dunia ini. Yang kami tuliskan kepadamu merupakan yang dapat kamu baca dan mengerti. Dan aku sangat berharap bahwa kamu betul-betul mengerti. Seperti tentang kami yang sudah kamu mengerti, aku berharap kamu supaya tahu bahwa kamu dapat bangga atas kami. Seperti kami juga bangga atas kamu pada hari Tuhan Yesus datang kembali. Aku sangat yakin akan hal itu. Oleh sebab itulah, aku telah merencanakan untuk lebih dahulu mengunjungi kamu, sehingga kamu mendapat berkat kedua kalinya. Aku telah merencanakan untuk mengunjungi kamu dalam perjalananku ke Makedonia. Kemudian aku akan mengunjungi kamu lagi dalam perjalanan pulang. Aku mau mendapat bantuanmu dalam perjalananku ke Yudhea. Apakah kamu mengira aku membuat rencana itu dengan tidak berpikir? Atau mungkin kamu mengira bahwa aku membuat rencana itu seperti rencana dunia, sehingga aku mengatakan ya, ya, dan tidak, tidak pada saat yang sama. Jika kamu percaya kepada Allah, maka kamu juga dapat percaya bahwa kami tidak mengatakan ya dan tidak pada saat yang sama. Yesus Kristus, anak Allah yang diberitakan oleh Silas, Timotius, dan aku, bukanlah ya dan tidak. Dalam Kristus selalu ya. Dalam Kristus setiap janji Allah ada ya. Sebab itulah, maka kita mengucapkan amin, melalui Kristus untuk kemuliaan Allah. Dan Allah adalah satu-satunya yang membuat kamu dan kami kuat dalam Kristus. Allah telah memberikan berkatnya yang khusus kepada kita. Ia memberikan tanda kepada kita untuk menunjukkan bahwa kita adalah miliknya. Dan dia memberikan rohnya ke dalam hati kita sebagai jaminan dan bukti bahwa ia akan memberikan yang telah dijanjikannya. Aku mengatakan itu dan meminta Allah menjadi saksiku bahwa hal itu benar. Alasanku untuk tidak kembali ke Korintus pada waktu itu ialah karena aku tidak mau menghukum atau menyakiti kamu. Aku tidak bermaksud untuk mengatur imanmu. Imanmu sangat teguh. Tetapi kami adalah teman sekerjamu. dan di kebahagiaanmu. 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 dan di kebahagiaanmu.